Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya untuk di materi yang ketiga. Sebenarnya masih kelanjutan dari yang kemarin, dari materi yang minggu lalu mengenai pembentukan kesan dan juga tentang skema sosial. Kalau skema sosial kita sudah bahas kemarin, jadi sekarang kita akan mencoba untuk membahas sesuatu yang lebih kompleks, sedikit lebih kompleks daripada skema sosial, yaitu nanti kita akan banyak menjelaskan mengenai inferensi. Jadi bagaimana cara kita mengambil kesimpulan atau mengekstrapolasi, menarik kesimpulan dari gejala yang kita amati, kemudian dari skema yang kita miliki, sehingga kemudian kita memiliki kesimpulan atau memiliki interpretasi atas suatu stimulus yang berkaitan dengan situasi sosial. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan soal social encoding. Jadi sosial encoding ini adalah proses yang terjadi ketika kita pertama kali mengamati stimulus yang kita tangkap melalui lima panca indera. Jadi ketika stimulus itu datang kepada kita, kemudian kita sebagai pengamat tentu saja di sini, maka kita akan melalui suatu tahapan yang terdiri di empat proses yang berbeda. Jadi ketika stimulus itu datang dan kita amati di sini sebagai aktor, kemudian yang kita lakukan adalah secara ini proses yang sifatnya unconscious, proses yang sifatnya itu cenderung di bawah kesadaran, sesuatu yang tidak kita sadari. Jadi kita melakukan scanning, melakukan pemindaian secara singkat tentang situasi yang kita hadapi. Jadi kita melakukan pemindaian dulu untuk mengamati stimulus mana yang penting untuk diamati. Setelah itu terjadi focal attention, setelah kita melakukan pemindaian, setelah melakukan scanning atas situasi yang sedang kita amati, kemudian yang kita lakukan adalah kita memutuskan ada satu atau dua stimulus, satu atau dua hal yang menurut kita itu menarik untuk mendapatkan perhatian kita lebih baik. Dan proses kategorisasi informasi yang kemarin kita bahas di minggu lalu, itu terjadi di tahap ini, di tahap focal attention. Jadi setelah kita mendapatkan, memberikan perhatian pada satu atau dua stimulus, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah kita melakukan kategorisasi informasi. Jadi kita masukkan dalam kontainer-kontainer yang namanya skema sosial itu tadi. Setelah itu kita melakukan comprehension, jadi kita informasi yang tadi sudah dikategorisasi, kemudian diberikan makna, setelah diberikan makna, kemudian terakhir terjadi proses yang sebut dengan elaborative reasoning. Ini kemudian proses yang lebih kompleks karena kita melakukan, melakukan ekstrapolesi, melakukan apa istilahnya ya, melakukan link and match gitu ya, dengan informasi-informasi lain. Jadi tidak hanya memberikan makna pada stimulus yang datang, tapi kita coba melakukan asosiasi dengan konsep-konsep lain, dengan ide-ide yang lain lebih kompleks. Sehingga kemudian informasi tadi, yang tadinya sederhana, itu menjadi lebih kompleks. Jadi ada proses disebut dengan social encoding. Jadi bagaimana tahapan pemrosesan informasi, mulai dari stimulus itu masuk, sampai kemudian stimulus itu mendapatkan perhatian, dan dikategorisasi di bagian ini ya. Kemudian setelah itu stimulus diberikan makna, setelah diberikan makna, kemudian dihubungkan dengan konsep atau makna-makna yang lain, sehingga maknanya menjadi lebih kompleks. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai karakteristik stimulus. Jadi stimulus yang seperti apa, yang kemudian sampai pada tahap yang kedua, yang focal attention ini tadi. Jadi tadi kita kan sifatnya yang pertama, predictive analysis ini kan cuma scanning aja ya. Jadi kita cuma sekedar melakukan pemindaian, pemindaian secara, tidak secara apa ya, sesuatu yang sifatnya sangat otomatis gitu ya, sangat otomatis dan nggak sadar. Tapi kemudian kita memutuskan ada satu atau dua stimulus, itu yang butuh perhatian kita lebih lanjut, yaitu di tahap focal attention. Nah, stimulus seperti apa? Nah, pertanyaannya adalah, karakteristik stimulus yang seperti apa, yang kemudian akan mendapatkan perhatian, yang mendapatkan perhatian kita lebih lanjut. Nah, itu ada tiga karakteristik setidaknya, ya tiga karakteristik stimulus, itu yang biasanya akan mendapatkan perhatian dari kita lebih lanjut. Jadi yang pertama adalah stimulus yang salient, ya stimulus yang kita anggap penting, dibandingkan dengan stimulus yang lain, ya. Kemudian yang kedua adalah stimulus yang sifatnya sangat jelas, ya, vividness. Dan yang terakhir adalah sifatnya yang accessible, yang paling mudah diakses. Ya, jadi tiga karakteristik stimulus ini adalah yang membuat stimulus tersebut itu lebih mendapatkan perhatian daripada stimulus-stimulus yang lain. Nah, seperti itu. Jadi karakteristik yang pertama ini adalah salience, ya. Jadi salience ini prinsipnya, kalau kita bandingkan dengan stimulus yang lain, maka stimulus ini tuh terlihat lebih penting, gitu ya. Lebih, dia berbeda dan terlihat lebih penting untuk diamati. Dia lebih penting untuk mendapatkan perhatian kita, dibandingkan dengan stimulus-stimulus yang lain, yang tersedia. Jadi stimulus itu dianggap sebagai sesuatu yang salien, ya, sebagai sesuatu yang penting, itu ketika ada beberapa alasan. Jadi misalnya, stimulus itu dianggap sebagai sesuatu yang baru, ya, misalnya, ibu-ibu yang sedang hamil, itu kan sesuatu yang agak berbeda, kalau dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan. Atau misalnya sangat figural, artinya sangat membuat orang di sekitar itu menjadi cuma sekedar background, gitu ya, karena terlihat berbeda, sangat menonjol. Misalnya ketika kalian melihat ada seorang ibu-ibu yang menggunakan celana panjang warna pink, misalnya, itu kan sangat mencolok, gitu ya. Saat mencolok, sehingga karena saking mencoloknya, dia membuat orang lain di sekitar itu seolah-olah seperti background, ya. Seolah-olah sebagai background. Atau kemudian, stimulus yang berbeda dengan ekspektasi kita sebelumnya. Misalnya kita melihat adalah anak kecil yang tiba-tiba misuh, misalnya, berbicara kotor, misalnya. Kita kemudian kaget, dan akan cenderung lebih memperhatikan. Loh, kan padahal anak kecil itu biasanya tidak bicara hal kotor, ya, tidak bicara apa, tidak mengumpat, gitu ya. Karena yang berbeda sama ekspektasi kita sebelumnya, gitu. Kemudian, satu stimulus itu juga bisa dianggap sebagai sebuah stimulus yang salien, yang penting. Itu ketika stimulus itu penting buat tujuan-tujuan kita. Misalnya, kalian lebih memperhatikan seorang perempuan atau seorang laki-laki yang dibandingkan dengan teman-teman kalian yang lain, karena kalian merasa dia adalah potential mating kalian, ya. Seseorang yang mungkin jadi pasangan yang potensial, ya. Atau misalnya dia dominating our visual field. Jadi, misalnya, ketika kalian jalan naik motor, misalnya, di jalan raya, kemudian melihat sebuah baliho yang sangat besar dengan muka yang sangat menonjol, misalnya sangat mendominasi lapangan perseptual kita, sehingga kita sulit sekali mengabaikannya. Atau bisa jadi ketika kalian diminta untuk memberikan perhatian pada stimulus tertentu, ya. Ya, seperti ketika di kelas, kalian mau tidak mau kan terpaksa harus memperhatikan dosennya di kelas. Nah, ini adalah membuat dosen itu sebagai stimulus yang selian, karena kalian diminta atau diperintahkan untuk memberi perhatian. Seperti itu. Nah, ya. Jadi, pada dasarnya, apa saja sih yang disini adalah, ini adalah sebuah bagian yang menunjukkan kenapa kalau sebuah stimulus itu bisa dianggap selian, gitu ya. dianggap penting dibandingkan dengan stimulus-stimulus yang lain. Pertama, ya novelty tadi ya. Dia lebih baru, kelihatan berbeda, ya. Kemudian figural atau dia sangat menonjol, ya. Sangat menonjol dibandingkan dengan, apa namanya, dengan stimulus yang lain, sehingga kemudian stimulus yang lain itu terlihat seperti latar belakang aja, ya, seperti sambil lalu. Sedangkan kalau kamu nggak bisa mengabaikan stimulus yang satu ini karena dia sangat menonjol. atau karena stimulus tersebut merupakan perilaku yang tidak biasa yang ditunjukkan oleh seseorang. Misalnya ketika di dalam kelas semua orang duduk dan mendengarkan, tapi teman kalian ada yang sambil, apa, sambil bergu, apa, misalnya dia lagi melakukan gerakan berguling, misalnya, tiba-tiba di dalam kelasnya, kan sesuatu yang sangat tidak biasa. Sehingga mau nggak mau, kalian akan melihat itu, melihat dia sebagai stimulus yang selian. Atau sesuatu perilaku yang dianggap nggak umum buat orang kebanyakan, ya, itu juga tentu saja akan dianggap selian, gitu ya, dianggap penting. Kemudian unusual behavior, sesuatu perilaku yang nggak lazim pada orang yang pada kategori tertentu, misalnya kayak tadi, anak kecil yang mengumpat, mengumpat kata-kata kasar. Atau ketika misalnya stimulus itu berupa seseorang yang menurut kalian itu penting untuk guru kalian, kemudian mendominasi, ya, mendominasi lapangan visual, lapangan perseptual, atau kemudian kalian diminta untuk memusatkan perhatian, ya, pada stimulus tersebut. Sehingga kemudian, tentu saja, stimulus ini dianggap sebagai sesuatu yang selian, dianggap sebagai sesuatu yang penting, sehingga konsekuensinya, maka stimulus tersebut dianggap lebih berpengaruh atau berdampak, ya. Sehingga oleh karena itu, perilaku kita juga akan cenderung merefleksikan kecenderungan, ya, pada stimulus-stimulus yang kita anggap sebagai sesuatu yang penting. Atau bahkan ketika kita melakukan satu perilaku tertentu, itu perilaku kita itu timbul, atau respons kita itu timbul, itu lebih karena dipengaruhi oleh stimulusnya, jadi bukan dipengaruhi oleh konteks. Jadi, misalnya, ketika kalian, katakanlah, ya, bertemu dengan seorang laki-laki atau perempuan yang kalian anggap itu sebagai partner hidup di masa depan, yang potensial, misalnya. Kemudian, ketika kalian tiba-tiba berkeringat, ya, memberikan respon berkeringat, maka tentu saja, respon berkeringat itu karena cemas, ya. Karena cemas, karena deg-degan ketemu sama orang yang kalian, orang yang kalian anggap sebagai calon pendamping di masa depan. Tentu saja, respon tersebut itu bukan sesuatu yang dipengaruhi oleh konteks, tapi oleh stimulus yang kalian anggap penting tadi. Jadi, bukan karena situasi itu panas, ya, bukan karena cuaca yang panas, kalian berkeringat, tapi dipengaruhi oleh stimulus yang kalian anggap penting itu tadi. Sehingga, makanya, kenapa perilaku tersebut itu bukan dipengaruhi oleh situasi, tapi dipengaruhi oleh stimulus yang kalian anggap penting ini. Atau bahkan, kadang-kadang evaluasinya akan cenderung ekstrim, nanti kita akan bicara tentang regression to the mean, ya. Maka, kita akan cenderung memberikan penilaian yang sangat ekstrim, gitu ya. Pada perilaku-perilaku yang kita, pada stimulus yang kita anggap sebagai sesuatu yang salient. Contohnya, misalnya, ketika kalian ketemu sama anak kecil yang tiba-tiba misuh, ya, apa, bicara kotor, mengumpat, gitu ya. Maka, kalian akan cenderung memberikan penilaian yang sangat ekstrim, gitu ya. Penilaian yang sangat ekstrim. Tapi nanti ketika kalian ketemu lagi sama anak yang kedua, mungkin penilaian kalian menjadi tidak terlalu, tidak se-ekstrim pada anak yang pertama, jadi akan cenderung berkurang. Oh, mungkin kalian akan cenderung melihat, oh, mungkin anak-anak di sekitar sini, ya. Kita emang cenderung suka misuh. Tapi kalau pas kalian ketemu sama anak yang pertama, mungkin persepsi kalian, ini anaknya siapa sih? kok, apa namanya? Kok, kok kayak nggak tahu sopan santun banget ya? Masa anak usia 5 tahun udah bisa, apa, bicara hal kotor, gitu, misalnya. Ya, jadi tentu saja, itu akan membuat evaluasi kalian terhadap stimulus tersebut menjadi lebih ekstrim. Dan tentu saja, kalian akan membutuhi impresi yang cenderung lebih koheren, gitu ya. Karena kalian memberikan perhatian lebih banyak, ya, pada stimulus tersebut. Jadi kadang impresi atau kesan yang kita bentuk, itu cenderung nggak terlalu koheren, itu nggak terlalu jelas, bahkan ambigu, itu ketika informasi yang kita dapatkan, itu kan cenderung sedikit, lebih sedikit. Namun ketika kita menganggap suatu stimulus itu sesuatu yang salien, sesuatu yang sangat penting, tentu saja kita akan lebih termotivasi untuk mendapatkan lebih banyak informasi soal stimulus tersebut. Karena kan perhatian kita diarahkan pada stimulus tersebut. Oleh karena itu, biasanya kesan yang ditimbulkan, ya, dari stimulus tersebut akan cenderung lebih koheren. Itu daripada, daripada stimulus yang cenderung kurang salien. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, karakteristik yang kedua, mengapa stimulus itu cenderung lebih mendapatkan perhatian dari kita. Yang kedua adalah vividness atau kejelasan. Tentu saja ini sesuatu yang sifatnya dimiliki oleh stimulus tersebut. Jadi, itu adalah karakteristik, ya, kejelasan ini adalah sebuah karakteristik, ya, yang melekat pada stimulus tersebut. Ya, apakah dia punya sesuatu yang bisa dibilang sesuatu yang sifatnya itu, apa ya, sesuatu yang sifatnya itu memang membuat kita atau memungkinkan kita mendapatkan lebih banyak informasi. berbeda dengan salience, ya, kalau salience itu atau penting atau tidaknya, itu kan kita membandingkannya dengan stimulus yang lain, yang ada, yang tersedia saat itu juga. Tapi kalau vividness, ini adalah kualitas yang melekat pada stimulus itu sendiri. Nah, stimulus yang seperti apa yang kita anggap sebagai stimulus yang vivid atau yang jelas, ya, itu adalah sesuatu yang pertama mungkin sangat, apa ya, menarik perhatian secara emosional. Contohnya, kasus penembakan, katakanlah, ya. Kalau penembakan ini kan sesuatu yang sangat emosional. Sesuatu yang kamu nggak bisa abaikan. Ini sesuatu yang luar biasa, kejadian yang luar biasa dan menguras emosi juga. Karena kalau kita bicara soal penembakan, kasus penembakan di sekolah, misalnya, kenapa kok ada orang yang sangat kejam yang bisa datang ke sekolah dan menembaki semua murid yang ada di sana. Ini kan sesuatu yang sangat tidak hanya salient, ya, kalau dibandingkan dengan kasus yang lain atau dengan stimulus yang lain. Namun ini sesuatu yang sangat menguras emosi, ya, satu yang menguras emosi. Atau bahkan ketika suatu stimulus itu sifatnya konkret dan image provoking. Jadi kalian nggak cuma dengar ada kasus school shooting, tapi kalian lihat videonya, misalnya lihat footage-nya. Jadi kalau kalian lihat ada videonya, kelihatan bahwa ada shooter yang kemudian nembakin anak-anak yang ada di situ, ya itu kan makin jelas lagi, ya. Sehingga itu sangat sulit kita, apa, sangat sulit untuk dilupakan, ya. Jadi sangat sulit untuk tidak diperhatikan. Atau bahkan yang kemudian ini menjadi lebih vivid, gitu ya, lebih jelas, gitu ya. Ketika kejadian tersebut atau stimulus tersebut itu sangat relevan dengan kita. Ketika itu terjadi dekat dengan lingkungan kita, dekat dengan situasi kita saat ini, tentu saja itu akan sangat, itu akan membuat karakteristik stimulus tersebut itu menjadi sulit untuk diabaikan. Contohnya misalnya ketika terjadi kejadian apa, penembakan di sekolah dan itu terjadi di sekolah SD yang ada 300 meter dari rumahmu, misalnya. Itu kan tentu saja sangat mengerikan, gitu ya. Itu mungkin efeknya akan berbeda ketika school shooting itu terjadi di Amerika Serikat. Mungkin agak distant ya, agak distant, agak jauh tempatnya, sehingga mungkin tidak sejelas dan semengerikan, gitu ya. Mengerikan ketika itu terjadi di 300 meter dekat rumahmu. Nah, yang terakhir untuk karakteristik stimulus yang cenderung sulit untuk diabaikan oleh kognisi kita, yaitu adalah situasi di mana stimulus itu sesuatu yang paling accessible, yang paling tersedia. Jadi tergantung dari ketersediaan informasi. Dan ini sangat, kita menuju pada satu konsep yang sangat terkenal di psikologi sosial disebut dengan priming. ya, jadi priming efek ini adalah situasi di mana kita itu cenderung mengandalkan, ya, mengandalkan informasi yang tersedia untuk menyimpulkan sesuatu, sesuatu kondisi yang cenderung ambigu. Ini akan saya coba contohkan ya. Contohnya misalnya seperti ini. Oke. Sorry. Contohnya seperti ini ya. Jadi misalnya ada dua orang yang berbeda, yang orang pertama itu diberikan kota yang pertama, kemudian orang yang kedua ini diberikan kota yang kedua. Nah, orang yang pertama ini melihat kota yang pertama, ini kan isinya adalah bread, juice, milk. Kemudian dikasih ada kata, suatu kata yang sifatnya ambigu, gini ya. Ambigu, kemudian disuruh menjawab kira-kira kata yang keempat ini apa. Ini sama juga, ini kata yang keempat ini apa. Nah, orang yang pertama ini mungkin akan cenderung menjawab sup, ya. Sop, gitu ya. Ya, sup, ya. Kenapa? Karena stimulus yang tersedia ini cenderung mengarahkan, ya. Mengarahkan seseorang untuk berpikir bahwa ini adalah sup. Kenapa? Karena yang lain adalah makanan. Sehingga kemudian cara kita untuk menyimpulkan, ya, stimulus. Ini yang sederhana aja, ya. Ini adalah contoh yang sederhana soal priming effect. Sehingga kemudian orang itu akan cenderung berpikir ini adalah sup, ya. Bukan sup, ya. Bukan sabun. Jadi, sup bukan sabun. Tapi kalau orang yang kedua ini melihat informasi yang tersedia dalam kotak yang kedua di sini informasi yang tersedia adalah towel, ya. Handuk, shower, mandi, shampoo, sama sampo. Maka kemudian yang keempat ini kata yang keempat ini akan cenderung lebih cenderung dijawab sebagai sabun atau sup daripada sup, ya. Karena informasi di sekitarnya itu mengarahkan dia untuk menjawab ini adalah sabun bukan sup, gitu ya. Nah, priming ini punya priming effect ini adalah sesuatu yang cukup sering diteliti oleh peneliti psikologi. Salah satu yang saya tahu itu risetnya John Bark di tahun 96 kalau nggak salah itu dia pernah meriset dia pernah meneliti begini, gitu. Sampai pada kesimpulan bahwa orang-orang orang-orang respondennya yang diberikan kata-kata yang cenderung menuju pada ketuaan, gitu ya. Jadi, kata-kata yang menuju pada ketuaan yang temanya adalah ketuaan misalnya lansia pikun, kayak gitu ya. Itu ternyata hasilnya adalah mereka jalan lebih lambat atau jalan lebih pelan daripada orang-orang yang tidak diberikan kata-kata yang sama. Jadi, katanya priming ini punya efek atau punya dampak pada perilaku kita. Jadi, kita kemungkinan itu bisa dipriming sampai kemudian bisa menunjukkan perilaku tertentu. Namun, tentu saja priming ini banyak sekali kontroversinya. Jadi, setelah dilakukan penelitian uji coba ulang soal penelitian tersebut, penelitiannya John Bark itu ternyata banyak penelitian yang tidak menemukan hasil yang sama. Jadi, ini masih agak jadi perdebatan juga di psikologi sosial. Apakah priming efek ini betul-betul bisa berdampak pada perilaku manusia? Jadi, apakah sebenarnya kesimpulannya John Bark itu benar? Ketika orang itu diberikan, responden itu diberikan kata-kata yang mengarah pada ketuaan, misalnya kayak tadi ketua, bungku, lansia, pikun, itu ternyata berefek pada jalannya lebih pelan daripada kelompok responden yang tidak diberikan kata-kata yang sama. Nah, ini juga masih jadi perdebatan. Oke. Nah, kemudian kenapa co-priming itu bisa terjadi? Kenapa kalau kita cenderung priming efek ini bisa terjadi? Karena pada dasarnya menurut beberapa psikolog sosial itu disebutkan bahwa kita akan cenderung memberikan perhatian pada satu stimulus itu ketika ketika stimulus itu paling mudah diakses, paling aksesibel. Kalau tadi kalau kita bicara percobaan tadi, dua set kata tadi, yang paling tersedia adalah informasi yang mendekati stimulus tersebut. Sehingga kita akan cenderung memberikan apa namanya, memberikan respon yang paling sesuai dan paling tersedia, yang paling dekat dengan stimulus tersebut. Jadi, meskipun ambigu, ambigu tadi stimulusnya, sama-sama SO0P. Bisa diisi U atau bisa diisi A. Itu sebenarnya seset yang sangat ambigu. Sebenarnya dua jawaban itu tidak ada yang salah, dua-duanya sama-sama benar. Tapi kemudian jawaban kita itu bergantung pada informasi apa yang paling tersedia dalam kognisi kita. Seperti itu. Jadi, salah satu riset yang menurut saya juga cukup menarik itu ada istilah religious priming. Terutama spiritual priming. Jadi, ketika seseorang itu diingatkan bahwa Tuhan itu maha kuasa, itu katanya akan cenderung memberikan respon bahwa mereka cenderung lebih mau menolong orang lain daripada ketika tidak diberikan priming. jadi menurut beberapa orang religious priming ini sesuatu yang exist, sesuatu yang ada bahwa orang itu ketika diingatkan bahwa Tuhan itu maha kuasa, itu akan cenderung lebih murah hati, lebih generous, lebih menunjukkan perilaku prososial atau perilaku membantu orang lain itu lebih baik daripada orang yang tidak diberi perlakuan yang sama. Tapi ini nanti kita bisa bahas lebih panjang kalau soal religious priming. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah akhir dari video yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan di video yang kedua tentang person memory.